Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Dunia Shuro redup dan tanpa cahaya, dan ujung langit dipenuhi kemegahan. Berdiri di depan lautan kekacauan, Yechen tiba-tiba merasa bahwa dirinya tidak berarti, seperti setetes air di Taichang, tetapi alam semesta begitu luas, setiap partikel debu adalah dunia yang besar, membawa laut dan ladang murbe. Hanya dengan tidak pernah melupakan niat awal Anda, Anda dapat berhasil. Di belakangnya, kaisar berwajah seribu tersenyum dan perlahan berdiri, memegang pancing dan membawa keranjang pancingnya, dan berjalan menjauh selangkah demi selangkah, punggung ilusi adalah perubahan kehidupan dan zaman kuno. Yechen menoleh ke belakang dengan tenang. Melalui bayangan kaisar berwajah seribu, dia sepertinya bisa melihat kaisar di akhir reinkarnasinya. Pakaian putihnya seperti salju, itu senyata ilusi. Tidak ada penampilan kehormatan bisa menjadi wujud aslinya. Tidak ada yang menyangka bahwa bayangan kaisar mencerminkan sembilan reinkarnasi agung. Kaisar berwajah seribu yang legendaris seharusnya, seperti kaisar Xianwu, adalah seorang kaisar yang memahami reinkarnasi. Dia adalah seorang kaisar di kehidupan pertamanya, dan dia juga seorang kaisar di kehidupannya yang kesembilan. Perbedaannya adalah dia termasuk dalam surga kuno di kehidupan pertamanya, dan dia termasuk dalam surga kuno di kehidupannya yang kesembilan, di surga, di antara 130 kaisar Xianhuang, dia adalah salah satunya. Telah menjadi kaisar selama dua kehidupan, ia harus menjadi orang yang unik sepanjang masa, menciptakan mitos cara kaisar. Ketika bayangan kaisar berwajah seribu menghilang, Ye Chen perlahan-lahan menutup matanya dan melangkah ke lautan kekacauan. Saat kakinya jatuh, Ye Chen merasa telah menginjak tanah. Sejenak saya kesurupan, dan yang saya lihat di depan mata saya adalah pancaran cahaya, udara periang pekat, puncak gunung yang curam dan berkabut, serta pegunungan, sungguh negeri dongeng di bumi yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Puncak gadis giyok, bisik Ye Chen, dia masih mengenali rumahnya. Aku tahu aku akan kembali, kata-kata King Ling tiba-tiba terdengar, membawa sedikit kebencian. Nai Chulinger memelototinya dengan tajam. Cusuan dan yang lainnya juga ada di sana, sepertinya sedang menyiapkan sarapan. Ada yang sibuk di atas kompor dan ada pula yang meletakkan piring dan sumpit. Pemandangannya cukup hangat. Ye Chen tersenyum dan menutup matanya sedikit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, dengan tubuhnya sebagai pusat, lingkaran cahaya tak terlihat menyebar. Pada saat ini, pemandangan di depannya sudah kacau. Dimanapun dia berada di puncak gadis giyok, dia jelas masih berada di lautan kekacauan. Adegan sebelumnya hanyalah ilusi. Dia memecahkannya dalam sekejap. Dunia bawah di masa lalu tidak bisa dijebak, apalagi ilusi kuku. Ye Chen melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan kekacauan. Bahkan dengan penglihatannya, sulit untuk melihat jalan ke depan. Awan kekacauan berlapis satu demi satu, dan dia bahkan tidak bisa menentukan arahnya. Saya datang. Api kekacauan mengajukan diri, seperti seberkas cahaya, dan berubah menjadi lautan api. Ia ingin membakar kekacauan untuk membuka jalan bagi Ye Chen. Itu kabur ke segala arah. Anda tidak dapat melihat apapun. Anda tidak bisa berjalan dengan mantap, dan Anda bahkan tidak sadar bahwa Anda telah jatuh ke dalam lubang. Setidaknya harus ada jalan keluar. Namun yang memalukan adalah kekacauan itu membara tanpa henti. Ketika satu bagian memudar, bagian lain akan menggantikannya. Tetap saja kekacauan. Anda tidak dapat melihat jalan ke depan dengan jelas, dan Anda tidak tahu di mana pintu keluarnya. Bahkan mata peri mata samsara pun tertutup. Dengan penglihatan Ye Chen, dia hanya bisa melihat seratus kaki. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chen mengingat api kekacauan dan menatap kabut dengan tenang. Lautan kekacauan itu misterius, dan ada alam semesta yang tersembunyi di kegelapan. Jika dia tidak bisa menggerakkan alam semesta, alam semesta awan dan kabut yang kacau tidak akan hilang. Berpura-puralah melakukan perpecahan. Pergi, apakah kulitmu gatal lagi? Api kekacauan kembali ke dunia kecil, dan sangat kering. Setiap kali ada pemandangan seperti itu, kuali besar tertentu akan menjadi sangat gelisah, sarkastik, dan bahkan mendapat masalah setelah perselisihan. Ye Chen mengabaikannya dan masih melihatnya. Dia tidak yakin apakah pengalaman tubuh kacau itu sama dengan pengalamannya. Sejak memasuki lautan kekacauan, dia sepertinya kehilangan arah. Kekacauan ada di mana-mana, dan dia tidak tahu harus kemana. Setelah berhenti sejenak, dia akhirnya pindah. Setelah mengambil satu langkah, budidayanya turun dari surga ke sembilan, setelah dua langkah, ia jatuh ke surga ke tujuh, setelah tiga langkah, ia mencapai surga ke enam lagi. Dia benar-benar turun selangkah demi selangkah. Dia sudah siap mental untuk ini. Dia pernah mengalami ini sebelumnya ketika dia melakukan perjalanan melalui enam jalan reinkarnasi di dunia bawah. Dia hanya tidak tahu apakah lautan kekacauan di alam surga juga memiliki enam jalan. Dari reinkarnasi, saya tidak tahu langkah mana yang dia ambil, tetapi kultivasinya telah hilang sepenuhnya dan dia menjadi manusia fana. Namun, semua alam ini bersifat sementara. Begitu Anda menerobos lautan kekacauan, semuanya akan pulih. Ini mungkin juga merupakan ujian. Anda harus keluar selangkah demi selangkah dan bertahan. Tanpa kultivasi, dunia kecil di dalam tubuh juga terisolasi, dan kekacauan dari Chaos Cauldron dan Chaos Fire tidak lagi terdengar. Ye Chen juga senang diam, dia mencari arah dan langsung berjalan sambil melihat sekeliling. Meskipun dia telah menjadi manusia fana, visinya masih ada. Sea of Chaos sebenarnya bukanlah Sea of Chaos, melainkan gumpalan awan dan kabut yang berkumpul menjadi lautan awan. Terkadang Anda bisa melihat fenomena aneh, terkadang Anda bisa mendengar suara ombak, langit, dan orang-orang yang mendengarkannya kesurupan. Ye Chen diam-diam melafalkan teknik meditasi dan terus bergerak maju. Dia yakin bahwa kecepatan waktu di laut kekacauan berbeda dengan di dunia luar. Itu adalah istilah yang relatif. Mungkin akan memakan waktu 100 tahun di laut kekacauan. Laut dan hanya satu hari di dunia luar. Perjalanan ini lebih tenang dari yang dibayangkan, dan suara surga hilang, sunyi, dan perasaan kesepian menyelimuti keadaan pikiran Ye Chen, seperti enam jalur reinkarnasi, satu lintasan berarti 100 tahun. Ledakan, ledakan, ledakan. Dibandingkan dengan dia, sisi chaos bodi sangat hidup. Itu juga merupakan lautan kekacauan, tetapi dalam kekacauan itu, ada banyak benda asing yang menakutkan, yang keluar tanpa peringatan apapun. Ada banyak benda kuat dengan bentuk berbeda-beda, menyerupai roh jahat. Wajah mereka garang, disertai dengan ratapan hantu jahat bencana membingungkan pikiran, dan jika tidak hati-hati, Anda tidak akan tertelan. Untungnya, tubuh kekacauan cukup mampu bertarung, dia memegang pedang kekacauan Dao di tangannya dan membunuh sepenuhnya. Di hutan bambu ungu alam abadi Taishang, leluhur Dao duduk dengan santai, dengan dua tiri air di depannya, dan yang muncul di tiri air adalah laut kekacauan, dia bisa melihat Ye Chen, dan dia juga bisa melihat kekacauan muridnya. Tubuh Mereka berdua berada di lautan kekacauan, tetapi situasinya sangat berbeda. Misalnya, Ye Chen, kecuali ilusi saat pertama kali masuk, tidak ada yang aneh pada dirinya. Adapun tubuh kekacauan, ia memasuki laut kekacauan dan menyerang sepenuhnya. Katakan padaku, siapa di antara keduanya yang akan lulus lebih dulu? Kaisar Suan berkata dengan santai, dan ada dua tiri air di depannya, yang persis sama dengan yang ada di depan Dao Zu. Dao Zu tidak berkata apa-apa, hanya minum teh dengan tenang dan mengabaikan pria itu. Kian Mian, menurutmu begitu? Kaisar Suan tidak tahan dengan kesepian dan melirik domain surah lagi, selalu ingin menemukan seseorang untuk diajak ngobrol. Namun, Kaisar bayangan berwajah seribu tidak terlalu menyukainya. Ah! Sejak saat itu, hantu keluarga Kaisar Suan muncul dan mengungkapkan ketidakpuasannya kita semua adalah Kaisar, jadi mengapa kita begitu sombong? Setidaknya beri aku tanggapan. Suanto tua, apa yang kamu lihat? Leluhur Dao dan Kaisar bayangan berwajah seribu tidak menanggapi, tetapi bakat di dunia bawahlah yang mentransmisikan suara melalui penghalang dan sesekali mengintip ke surga. Dia juga seorang master yang gelisah. Dunia bawah selalu gelap dan cukup menyedihkan dari Kaisar Huang dan dari sepuluh istana yama ketika saya pergi ke dunia manusia, tidak ada seorang pun untuk diajak bicara. Enyah! Jika kamu berani, datang dan lawan aku. Kedua Kaisar itu sangat penuh kasih sayang. Mereka berbicara satu sama lain melintasi langit berkabut, menyebut pencuri itu panas. Jika bukan karena penghalang, Kaisar Ming mungkin akan datang mengunjungi dan menggantung Kaisar Suan di jembatan Naihe. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu dengan tenang. Sudah beberapa jam berlalu di dunia luar, tapi sepuluh tahun telah berlalu di lautan yang kacau. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sepuluh tahun ini, tubuh kekacauan tidak berhenti sedetik pun, dan terus membunuh setiap hari. Dalam sepuluh tahun terakhir, Ye Chen sangat tertekan dan bahkan tidak melihat sekor burung pun. Untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, Ye Chen menetap. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengamati kekacauan, mencari alam semesta. Dia sepertinya tersesat. Dibandingkan dengan kenyamanan perjalanan ini, dia lebih suka mengisi daya dengan gairah. Sayangnya tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah kekacauan dari awal hingga akhir. Dia juga seorang master yang tidak tahan kesepian dan sangat ingin kembali ke surga. Sayangnya, dia telah mencari selama sepuluh tahun tetapi belum menemukan jalan keluarnya. Dia terus menyapa Dao leluhur, Lautan kekacauan di rumahmu ini membuat orang ingin mengutuk. Setidaknya beri aku beberapa petunjuk. Dao Zhu hanya menonton dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Sejak keduanya memasuki lautan kekacauan, mereka berada di luar kendalinya. Keduanya berada dalam kekacauan tetapi dalam situasi yang berbeda. Keduanya diciptakan oleh alam semesta. Mereka selaras satu sama lain. Orang seperti apa mereka, adalah, jalan seperti apa yang akan mereka ambil? Tubuh kekacauan adalah orang yang kesepian, dan tidak memiliki ikatan cinta dari anak-anak sejak awal. Orang seperti dia sesederhana selembar kertas kosong, dan lebih mudah untuk menerobos lautan kekacauan. Ada pun Ye Chen, ini agak rumit. Dia punya keluarga, istri dan anak, dan dia karena saya terlalu mementingkan emosi, itu akan tetap menjadi penghalang. Semakin rumit seseorang, semakin sulit dia jatuh ke dalam kekacauan, dan semakin sulit baginya untuk menembus penghalang kekacauan. Oleh karena itu, tubuh kekacauan ditakdirkan untuk meninggalkan laut kekacauan sebelum Ye Chen. Jika ini bisa dianggap sebagai persaingan antara tubuh suci dan tubuh kekacauan, maka tubuh kekacauan pasti akan memenangkan pertarungan ini. Ye Chen berada di jalan lagi, menekan keinginannya dan bergerak maju sendirian. Kamu harus memberi tahunya untuk menghindari mengambil jalan memutar. Kaisar Suan memegang tangannya dan tampak sangat cemas. Dia mengirim anak itu masuk tanpa memberikan peringatan apapun. Kaisar telah dibantai. Jika Anda mati di lautan kekacauan, Anda akan bersalah atas kejahatan besar. Ketika semuanya selesai, masih ada keheningan, dan Daozu masih mengabaikannya. Kaisar Suan menarik nafas dalam-dalam, dan seperti Ye Chen, mulai menyapa Dao leluhur secara pribadi. Hong Jun, itu milik pamanmu. Terjadi kekacauan lagi, dan Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk lagi. Leluhur Dao mendengarnya dengan benar dan tidak bereaksi. Dia sangat marah sehingga dia bisa mencapai lautan kekacauan dan mengalahkan Ye Chen, bukan? Tidak peduli seberapa dimarahinya, masih ada jalan yang harus ditempuh. Pada tahun ke-30, tubuh kekacauan berhenti untuk pertama kalinya, langkahnya tidak stabil. Menyeret tubuhnya yang berlumuran darah, memegang pedang Dao yang berlumuran darah, berayun selangkah demi selangkah, memantulkan cahaya kekacauan, dan terhuyung. Pada tahun ke-60, tubuh kekacauan jatuh dan diliputi oleh hal-hal yang sangat menakutkan, tubuh kekacauan Dao terluka parah, tetapi masih membunuhnya dengan paksa. Di usianya yang ke-80, Ye Chen memiliki sedikit kelelahan di matanya, dan dia bahkan tidak repot-repot memarahinya lagi. Pada tahun ke-90, tubuh keos memiliki rambut miring, dan jubah ungu telah berubah menjadi darah, melihat ke belakangnya, awan dan kabut yang kacau tidak dapat menyembunyikan jejak kaki yang berdarah. Suatu hari di dunia luar menyebabkan kekacauan selama ratusan tahun. Ye Chen telah pergi selama seratus tahun, dan tubuh kekacauan telah membunuh selama seratus tahun, tubuh suci kuno, dan tubuh kekacauan, memasuki lautan kekacauan pada saat yang sama, tetapi pertemuan mereka adalah benar-benar berbeda, yang menjadi sangat kontras. Lautan kekacauan sangat luas dan halus. Tubuh suci kuno dan tubuh kekacauan, yang satu berjalan dan yang lainnya bertarung, bagi mereka, tahun-tahun terasa sangat panjang, dan penunjuk waktu adalah jejak setiap detik. Namun, kekacauan tetaplah kekacauan, dan jalan di depannya masih belum jelas. Gunung Huasan di malam hari damai dan nyaman Di puncak api merah, semua orang yang berinkarnasi ada di sana, menatap ke langit berkabut. Mereka semua tahu bahwa Yechen telah pergi dan memulai perjalanan kembali ke kampung halamannya. Di mata semua orang, ada semacam perubahan harapan, berharap Kaisar Chu masih hidup kembali ke kampung halamannya, dengan cara ini, mereka juga bisa kembali. Menganggur juga berarti menganggur, dan kamu tidak bisa melawan. Surat Tianzun sedang memegang teko anggur dan memutar lehernya dengan nyaman, dia pada dasarnya adalah ahli yang suka berperang. Dengan kata-kata ini, dia secara alami memberitahu Lord Long bahwa di antara orang-orang yang hadir malam ini, orang yang paling ingin dia kalahkan adalah Lord Long siapa yang menjadikan pendahulu Lord Long sebagai Kaisar. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung, Anda bisa memberikan palu kepada Lord Long. Tuan Long meliriknya dan melihat bahwa dia juga seorang guru yang lugas, mencapai langit dalam satu langkah. Oke! Mata surat Tianzun berbinar, dia melempar botol anggur dengan santai, dan naik selangkah demi selangkah. Ledakan, ledakan, ledakan! Segera, suara gemuruh terdengar, mengguncang seluruh gunung huasan. Perang itu tidak kecil, dan menarik perhatian penonton dari seluruh penjuru. Tubuhku yang dulu adalah seorang Kaisar, tapi aku berubah menjadi iblis dengan darah dan ingatan, dan aku masih sekuat dulu. Dibandingkan dengan surat Tianzun, dia bahkan kurang kuat. Tidak peduli seberapa sengitnya itu, apakah masih bisa lebih kuat dari tubuh suci kuno? Pertarungan di atas sedang berjalan lancar, dan obrolan di bawah juga berjalan lancar. Semua orang yang menonton teater melipat tangan, masing-masing lebih tenang dari yang lain. Dibandingkan dengan Ye Chen Tu Di, keduanya bertarung dalam skala kecil. Cara Mereka berdua pernah melihat angin kencang dan ombak. Betapapun menakjubkannya mereka berdua, mereka tetap merasa tenang. Pertarungan tanpa ketegangan memiliki akhir yang menegangkan. Lord Long dikalahkan. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan Tianzun. Meskipun orang itu tampaknya tidak dapat diandalkan, dia adalah orang yang kejam. Dia begitu galak sehingga dia meragukan hidupnya dan mempermalukan Kaisar Naga. Pertarungan belum berakhir, kenapa kamu lari? Enya. Lord Long turun, dan surat Tianzun juga mengejarnya, sepertinya pertarungan belum dimulai. Banyak lelaki tua yang mengelus janggutnya dan sesekali melihat sekeliling. Biasanya, sejak keluarga Ye Chen dikalahkan, badan suci seharusnya keluar untuk mencari keributan. Sama seperti sebelumnya, mereka memukuli pria bernama Kuang menjadi seekor domba kecil, namun sejauh ini dia belum terlihat. Tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Orang-orang yang bereinkarnasi menarik nafas dalam-dalam, dan surat Tianzun adalah monyetnya. Adapun harimau, mengacu pada Ye Chen. Jika guru suci keluarga saya ada di sini, apakah dia masih berani menjadi begitu gila? Pertempuran berakhir, setelah menunggu lama, Ye Chen tidak terlihat. Penonton dari segala arah memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka, dan mereka semua mengambil tangan dan mundur, tetapi mereka semua gagal untuk bersenang-senang. Lebih tepatnya, mereka tidak melihat Tianzun dipukuli. Alasan utamanya adalah Ye Chen telah tidak keluar. Jika dia menemukan adegan itu lagi, dia pasti akan mengalahkan surat Tianzun. Bahkan ibu mertuaku tidak mengenalinya, jadi kamu bisa begitu gila. Siapa lagi? Malam ini, surat Tianzun tidak bersemangat seperti biasanya, dia terus berputar-putar. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk memulai perkelahian dengannya. Mengingat pelanggaran hukumnya, di tengah malam, dua orang datang mencarinya dengan pria di tangan. Salah satunya adalah Lord Long, dan yang lainnya adalah Jenderal Dewa No. 1. Mereka ditarik oleh Lord Long dan menantangnya sampai mati sendirian, tapi Tianzun, jika keduanya bersatu, akan sulit untuk mengatakannya. Akibatnya, pria bernama Kuang itu kembali mendapat pukulan serius. Di lautan kekacauan, sudah 30 tahun lagi, ditambah 100 tahun sebelumnya, sudah 130 tahun. Bertahun-tahun telah membuat tubuh kekacauan penuh dengan lubang. Bertahun-tahun yang panjang telah membuat adik laki-laki Ye Chen Xian terluka. Dao leluhur masih di sana, tetapi yang dia lihat adalah tubuh kekacauan. Setelah 130 tahun menyerang dan membunuh, meskipun dia masih berada di lautan kekacauan, dia lebih dekat ke surga. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai dunia manusia. Adapun Ye Chen, ini juga masalah waktu. Tetapi waktu yang dia habiskan akan jauh lebih banyak daripada tubuh kekacauan. Meskipun dia telah berjalan selama 130 tahun, di mata orang luar, dia tidak bergerak. Di tempat yang sama. Tuan, bagaimana Ye Chen bisa sampai di sana? Pemimpin Tong Tian memandang Tao Zhu dengan ragu-ragu. Yuan Shi Tianzun dan Tai Sang Lao Jun keduanya hadir. Mereka juga melihat ke Tao Zhu. Karena mereka datang sebelumnya, mereka hanya melihat Ye Chen berkeliaran di sana. Tunggu sampai matanya berubah menjadi kacau, kata Tao Zhu perlahan. Mereka bertiga saling memandang dan sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa maksud kekacauan ini. Bahkan jika Ye Chen ada di sini, mungkin sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, level kekacauannya ditakdirkan untuk lebih panjang dari tubuh kekacauan. 10 Tahun Telah Berlalu Lagi Langkah Ye Chen Berat Setelah 140 tahun dalam kekacauan, dia masih belum pernah melihat apa yang disebut jalur Siong. Ini sangat berbeda dengan jalur 6 jalan reinkarnasi di dunia bawah. Dunia yang kacau, sunyi dan sunyi senyap. Kesepian ini tidak tertahankan bagi orang biasa. Dia telah melalui jalan seperti ini sebelumnya. Meskipun dia dapat menanggungnya, dia tidak dapat menahan keinginan untuk pulang. Semakin mendesak dia, semakin dia ingin menemukan jalan itu. Tao leluhur, apa arti dari lautan kekacauan? Suara Ye Chen serak, dia telah menggumamkan kata-kata ini berkali-kali dan masih tidak memahaminya. Sayangnya, tidak ada yang mau memberikan jawabannya. 30 tahun. Dia menghabiskan semuanya seperti ini, mengirimkan 100 tahun dan mengantarkan 100 tahun kedua. Bagi dunia luar, 200 tahun hanyalah 2 hari, tetapi baginya, itu seperti 2 reinkarnasi. Dia tidak tahu berapa lama dibutuhkan waktu sebelum dia bisa kembali ke kampung halamannya setelah reinkarnasi seperti itu. Pertanyaannya juga merupakan pertanyaan tentang tubuh yang kacau balau. Ye Chen belum pernah melakukan pertempuran besar sejak dia memasuki lautan kekacauan, dan dia tiba-tiba merasa lelah, apalagi dia, setelah 200 tahun bertarung, dia melewati banyak level dan mengubah dirinya menjadi orang gila, menginjak ase gunung mayat. Lautan darah datang, dan dia sangat lelah hingga ingin jatuh. Namun, dia masih tidak melihat pintu keluar, dan Dao Zhu tidak memberitahunya cara keluar. Ye Chen lelah, begitu pula dia. Di hutan bambu ungu, Taishang Lao Jun melirik Dao Zhu dan berhenti berbicara. Dao Zhu yang paling cuek, masih membuat tehnya. Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam dan tidak tahan melihat kesepian Ye Chen dan pembunuhan tubuh kekacauan tanpa gangguan selama 200 tahun, jika itu mereka, mereka mungkin akan menjadi gila. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam. Dua hari kemudian, cahaya pagi yang hangat kembali memenuhi langit dengan kehangatan dan kedamaian. Sudah 400 tahun, lautan kekacauan sudah 400 tahun. Tubuh kacau itu jatuh lebih dari sekali, dan bergerak maju lebih dari sekali dengan beban yang berat. Bahkan pedang Dao yang berlumuran darah di tangannya tertutup debu bertahun-tahun. Janggut di sekitar mulutnya sudah penuh, menunjukkan dekadensi dan perubahan-perubahan sepasang mata yang kacau juga itu sangat suram, dan dia terlalu lelah untuk membunuh sepanjang jalan. Di depan, gelombang makhluk jahat lainnya terlihat, hitam dan padat. Masing-masing memperlihatkan gigi dan cakarnya, dengan wajah yang menyeramkan dan kejam, bergegas ke arahnya, mencoba menyeretnya turun ke sembilan netherworld. Tubuh kacau itu meraung, memegang pedang Dao erat-erat, menyerang dan membunuh sepanjang jalan. Di akhir kekacauan, ada pintu cahaya. Dia berhenti, tersenyum lelah. Di tengah kekacauan yang tak ada habisnya, dia bisa mencium bau nafas yang tidak surgawi, datang dari sisi lain pintu cahaya. Dia tahu bahwa dia akan mencapai surga ketika dia menyeberang. Wowo! Ratapan hantu ganas itu tiba-tiba terdengar, dan makhluk jahat itu muncul kembali, mulai dari jarak seratus kaki darinya, menyebar sampai ke ujung kekacauan, seperti tirai awan hitam, menutupi kekacauan dalam kegelapan. Pertempuran terakhir Mata tubuh kekacauan yang tersebar sangat fokus, dan pola dewa kuno terukir di antara alisnya, tidak diketahui metode magis macam apa yang membuat mana yang terkuras langsung terisi kembali, dan semua pori-pori di tubuhnya menelan sumbernya, terbakar seperti nyala api yang berkobar, atau dengan kata lain, dia telah menjadi nyala api yang berkobar. Pada saat ini, Taishang Lao Jun dan yang lainnya menahan nafas. Apakah Anda dapat membunuh dunia surga dan bumi tergantung pada pertempuran ini? Jika Anda membunuhnya, Anda akan mencapai Istana Abadi Lingxiao, jika Anda tidak dapat membunuhnya, Anda akan mencapai Jiuyuhuangkuan. Makhluk hitam jahat itu sungguh mengerikan. Bertarung Raungan tubuh yang kacau menghapuskan depresi selama 500 tahun, dan setelah 500 tahun pembunuhan, dalam pertempuran terakhir, seperti cahaya peri yang kacau, ia menembus ke dalam lautan benda-benda jahat, dan dengan liar mengayunkan pedang tau. Itu adalah jalan berdarah, yang dipotong dengan keras oleh kekacauan. Di belakangnya ada segunung mayat dan lautan darah. Dia menginjak gunung mayat dan membunuhnya di lautan darah. Dia tidak tahu berapa banyak kejahatan yang telah dia bunuh, dan berapa banyak yang berdarah. Gouges tercetak di tubuhnya. Dia menang, dia membunuhnya, dan di bawah tatapan daul luhur, dia menyeret tubuh berdarah melintasi gerbang cahaya menuju dunia manusia, dan pembunuhan 500 tahun pun berakhir. Selesai Pemimpin Tong Tian menghela nafas lega, dan sebagian besar kabut di benak Lingmu menghilang dalam sekejap. Taesang Lao Jun melambaikan tangannya dan menyajikan daftar dewa, yang muncul di dalamnya adalah dunia manusia. Melalui daftar dewa, seseorang dapat dengan jelas melihat tubuh yang kacau, seperti meteor, melintasi kehampaan yang berkabut, jatuh ke dalam wilayah api di langit, menghancurkan gunung raksasa yang megah hingga runtuh. Saya tidak tahu kapan tubuh kudus akan lewat. Yuan Shi Tianzun berkata sambil melihat tirai air, Ye Chen masih berjalan di laut yang kacau. Pemimpin Tong Tian dan Taesang Lao Jun juga saling memandang. Adapun Dao Zhu, dia masih melihat domen api di surga. Malam di alam api sangat luas dan dalam, tetapi ada cahaya peri berwarna-warni di langit malam, menambah sentuhan kemegahan di kedalamannya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu bukanlah cahaya peri, melainkan A pedang peri, pedang berwarna-warni itu adalah pedang abadi. Segera setelah tubuh kekacauan bangkit, ia terhuyung, dan sebelum bisa berdiri kokoh, ia menabrak pedang Zhu Xi'an secara langsung. Tepatnya, pedang Zhu Xi'an diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, kilatan cahaya tujuh warna melintas di matanya yang kacau, dan tubuh Tao yang kacau itu juga diselimuti cahaya tujuh warna, memantulkan cahaya bintang dan bulan, dan tampak sedikit jahat. Benar, tubuh kekacauan yang lemah dikendalikan oleh pedang pembunuh abadi. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan melirik ke arah Piao-Miao, seolah-olah dia bisa melihat leluhur Tao di surga melalui ketiadaan, sudut mulutnya sedikit terangkat, menggoda dan lucu, dengan sedikit kelicikan yang sulit disembunyikan. Ekspresi Dao Zhu berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap. Meskipun ada perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, pedang pembunuh abadi dapat membuka segel yang dia dan Hades larang dengan begitu cepat, dan secara akurat dapat menangkap tubuh kekacauan dan mengendalikannya sejak awal. Berengsek Kaisar dunia bawah mendengus dingin. Dia juga telah melihat pemandangan di alam api. Suatu kebetulan bahwa tubuh kekacauan akhirnya keluar dari laut kekacauan dan benar-benar memberikan kepala pada pedang abadi pembunuh. Kepala ini pasti akan menjadi bencana untuk dunia surga dan manusia. Kemudian, mereka melihatnya perlahan menghilang. Bahkan Kaisar dunia bawah dan leluhur Dao tidak dapat menemukan jejaknya sedikitpun. Ia mungkin telah melarikan diri ke tempat Guiksu. Jika ia ingin bersembunyi, Kaisar mungkin tidak dapat menemukannya. Malu! Kaisar Ming mengusap alisnya, Dao Zhu salah perhitungan, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Tunggu! Ketika tubuh kekacauan pulih, dan ketika pedang pembunuh abadi beristirahat, pasti akan menciptakan bencana darah besar di surga, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan tempur suku prasejarah. Pada saat itu, situasi di surga akan sangat buruk. Buruk! Berengsek! Yowran setenang leluhur Dao, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia tahu bahwa muridnya telah diculik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa pedang pembunuh abadi sedang memprovokasi, tetapi sebagai Kaisar Puncak, dia tidak berdaya. Niat membunuhnya mengejutkan Lao Jun dan mereka bertiga, dan mereka semua berpaling dari tirai air, wajah mereka pucat. Mereka semua menatap Ye Chen sebelumnya dan tidak melihat pemandangan di wilayah api. Sekarang ketika mereka melihat ke arah daftar dewa, mereka tidak bisa lagi melihat tubuh yang kacau itu. Saya tidak tahu kemana dia pergi, saya hanya tahu bahwa Zhu sangat marah saat ini. Mereka bertiga saling memandang dengan kebingungan dan kebingungan. Ekspresi Dao Zhu suram, dia melihat ke alam api untuk waktu yang lama sebelum melihat ke samping ke laut kekacauan. Jika Ye Chen lulus ujian suatu hari nanti, dia mungkin akan mengikuti jejak murid-muridnya, dan dia mungkin akan melakukannya. Diculik oleh pedang pembunuh abadi Inilah yang benar-benar rumit, tubuh suci kuno dan tubuh kacau adalah dua orang yang paling menakjubkan di tiga alam. Jika mereka diambil oleh pedang pembunuh abadi, betapa ruginya. Mengapa ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia surgawimu? Kaisar Hades mengutuk dengan keras, dia benar-benar marah. Hari ini dia mengirim tubuh kekacauan, dan dia akan mengirim tubuh suci kuno lainnya besok. Anda, Kaisar Puncak, benar-benar memberi Anda bantuan yang bagus. Kaisar Ming memarahinya, tetapi Dao Zhu tidak membantahnya, dia salah perhitungan dan meremehkan pedang Zuxian. Mereka bertiga, Taishang Lao Jun, tetap diam, hingga saat ini mereka masih belum tahu kenapa tuannya marah. Dacu Dacu Ketenangan hutan bambu ungu diam-diam dipecah oleh kata-kata serak. Itu adalah Ye Chen, yang berseru sambil bergumam. 500 tahun kemudian, dia masih berada di jurang yang sama di Taichang, menghadapi tahun-tahun, selangkah demi selangkah, berjalan dalam perjalanan pulang, dengan tujuan dan akhir, tetapi dia tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, dan bagaimana caranya. Lamanya tahun-tahun yang akan berlalu. Saat saya berjalan, saya sangat lelah hingga hampir terjatuh. Tubuh kekacauan telah melintasi laut kekacauan, tetapi dia tidak mengetahuinya, apalagi tubuh kekacauan telah ditangkap oleh pedang Zuxian, yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara pulang, berharap seseorang akan menunjukkan kepadanya ajalan yang jelas. Namun, tidak. Sehari di dunia luar masih sangat singkat. 100 tahun laut kekacauan masih sangat lama. Kaisar Dacu tampak sedikit rendah hati, seperti jiwa pengembara yang melayang-layang di lautan kekacauan. Dia ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi dia tidak tahu di mana jalan di depannya. Lautan kekacauan berada berbeda dari enam alam reinkarnasi. Setidaknya, dalam enam jalur reinkarnasi, ada begitu banyak lintasan dan begitu banyak cobaan yang hanya perlu Anda lewati untuk melewatinya. Namun di Laut Chaos, ada pula yang hanya kekacauan. Pada tahun ke-600, janggutnya tertutup debu. Pada tahun ke-700, punggungnya bungkuk, seperti orang tua senja, sangat bungkuk, langkahnya kaku, matanya yang tua keruh, dan dia menunjukkan usianya, seolah-olah dia akan dikuburkan. Pada tahun ke-800, ekspresinya menjadi kusam dan matanya kosong. Pada tahun ke-900, rambutnya memutih, acak-acakan, bergoyang tertiup angin, berulang kali menerpa wajahnya, menutupi kehormatannya, tetapi tidak perubahan hidupnya. Waktu berlalu seperti pisau, dan dia berubah dari manusia menjadi mayat berjalan. Dia lelah dan ingin istirahat. Namun obsesi yang ada di lubuk hatinya mendorongnya setiap saat untuk terus melangkah maju, obsesinya akan sekuat jalan pulang, dan tidak akan pernah terhapuskan. Ketika seribu tahun telah berlalu, mata tuanya yang keruh tertutup dengan gemetar. Matanya dipenuhi kekacauan, dan dia tidak ingin melihatnya lagi. Yang ingin dia lihat adalah gunung dan sungai di kampung halamannya. Setiap gunung, setiap air, setiap tanaman, setiap pohon, setiap orang, setiap bayangan begitu baik dan hangat sehingga membuat orang ingin menangis. Untuk sesaat, dia tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan. Entah kenapa, ingatannya memudar. Orang-orang yang berada jauh di dalam jiwanya dan gunung-gunung serta sungai-sungai besar di kampung halamannya berangsur-angsur menjadi kabur, begitu kabur hingga dia tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa lagi mengingatnya. Dia tidak takut mati. Apa yang dia takuti adalah dia tidak akan lagi memiliki kenyamanan spiritual. Pengosongan ingatannya secara bertahap akan mengubahnya menjadi boneka, dengan hanya tubuh manusia tetapi tanpa roh, dan dia tidak akan lagi menjadi manusia. Dapat menemukan akarnya. Dia benar-benar telah menjadi mayat berjalan, kenangan samar-samar, jatuh selangkah demi selangkah, menjadi terfragmentasi dan menyatu menjadi kekacauan, menenggelamkan jiwanya. Pada saat ini, dia sedikit tenang dan perlahan membuka matanya. Matanya tidak lagi memiliki pupil dan menjadi kacau. Di kedalaman matanya, kampung halamannya tidak lagi terlihat. Ingatannya menjadi kacau, pikirannya hilang, dan yang tersisa hanyalah kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selesai. Itu adalah guru kultus Tongtian lagi, berteriak, nadanya penuh kegembiraan. Tai Sang Lao Jun dan Yuan Shi Tianzun juga menarik napas dalam-dalam, dan mata mereka berubah menjadi kacau, bukan? Gurunya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan chaos, seseorang bisa menerobos. Namun, melihat ekspresi Dao Zhu, alisnya berkerut. Memang benar, jika Ye Chen bisa menerobos, dia akan berjuang untuk keluar seperti tubuh kacau sebelumnya. Namun, dia tidak ingin Ye Chen bertarung apakah ada pedang pembunuh abadi yang menunggu di dunia manusia? Sudah ada tubuh kacau yang dikendalikan oleh pedang Zhu Xi'an. Jika tubuh suci kuno juga dilipat, itu akan menjadi bencana nyata. Pedang Zhu Xi'an adalah pedang yang luar biasa, dilengkapi dengan sihir dan sihir terlarang yang bahkan kaisar pun memilikinya. Takut, ia dapat mengeksploitasi dua orang tersebut sebanyak mungkin. Mereka yang memiliki potensi kekuatan akan menjadi senjata pembunuhnya. Lautan kekacauan sebenarnya memiliki semacam kekuatan ilahi yang mendorong orang untuk membuka mata kekacauan. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Kekacauan yang terjadi selama ribuan tahun dan ribuan tahun seharusnya menghapus ingatannya. Memang benar jika kekacauan itu dihidupkan, jika ingatannya tidak dapat dihidupkan kembali, dia tidak ada bedanya dengan boneka. Titik petik 2 Itu benar, dalam kondisinya saat ini, dia mungkin akan ditelan oleh hal-hal jahat. Mereka bertiga, Lao Jun, berkumpul bersama, masing-masing berpegangan tangan dan bergumam, cukup optimis dengan tatapan mata Ye Chen yang kacau. Jika memungkinkan, mereka bertiga juga ingin jalan-jalan, mungkin bisa juga membuka sepasang. Untung Dao leluhur tidak mempedulikannya, jika tidak, dia akan mengajarinya dengan baik. Ketiga muridnya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa membuka kekacauan hanyalah lelucon? Kekacauan ribuan tahun tidaklah menakutkan, begitu pula ribuan tahun. Yang menakutkan adalah bagaimana pulih dari kekacauan. Tanpa ingatan itu, Anda hanyalah zombie berjalan. Anda tidak dapat menerobos lautan kekacauan. Apa itu, kegunaan mata kekacauan simpan untuk rebusan? Tuan, adik laki-laki, mengapa Ye Chen tidak melalui proses ini lebih awal? Master Tong Tian juga seorang yang rajin belajar dan meminta nasihat dengan rendah hati. Mereka yang membuka mata kekacauan pasti mengalami kehilangan ingatan dan kewarasan, kata leluhur Dao dengan tenang. Dengan cara ini, ketiga orang itu mengerti. Tentunya adik laki-lakinya pasti pernah mengalami hal-hal teknis seperti kehilangan ingatan dan kewarasan, jadi dia menjalaninya sendiri ketika memasuki lautan kekacauan. Inilah perbedaan antara dia dan Ye Chen. Dia hanya perlu melakukannya menyerang sepanjang jalan, terlahir dengan Chaos Ai, yang merupakan senjata tingkat dewa. Dengan kata lain, setiap tubuh Chaos yang menerobos lautan Chaos dapat mengabaikan hilangnya ingatan dan kewarasan, karena lebih dari 90% tubuh Chaos terlahir dengan asal mula mata Chaos. Jika Anda mau mata kekacauan untuk bangkit, Anda perlu ketika ingatan dikumpulkan hingga batas tertentu, ia dikorbankan dengan ingatan untuk menginspirasi mata kekacauan agar terbuka, dan kemudian ingatan dihidupkan kembali, semuanya tergantung pada takdir. Proses seperti itu mungkin terlihat sederhana, namun nyatanya sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda akan menjadi orang tanpa ingatan. Kenangan yang terukir lusa tidak ada gunanya kecuali Anda bangun sendiri. Kaisar telah dibantai, jadi dia tidak boleh dibunuh di sini. Taishang Lao Jun mengelus janggutnya dan masih percaya pada Kaisar Dacu. Memang benar, tapi Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya tidak terlalu optimis. Sekali lagi, Yuan Chen berbeda dari adik laki-lakinya. Adik laki-laki mereka adalah tubuh kacau bawaan dengan mata kacau bawaan. Ingatan tubuh kacau hilang. Lebih mudah untuk memulihkan ingatan nanti, hanya karena kekacauan. Tubuh dan Eye of Chaos adalah asli. Adapun Yuan Chen, dia jelas tidak memiliki hak istimewa ini, jadi kesulitan untuk menghidupkan kembali ingatannya tidak terlalu besar. Hal ini bisa dilihat dalam sejarah langit, banyak sekali orang yang bertubuh semraut dan bermata semraut, namun sepertinya tidak ada seorang pun yang memiliki mata semraut dari garis keturunan lain, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Di lautan kekacauan, Ye Chen mengambil satu langkah lagi, ekspresinya masih kusam, matanya masih kosong, dan lengannya terkulai lemas, dia tidak berbeda dengan boneka, mayat berjalan. Untungnya, tingkat kultifasinya telah kembali selangkah demi selangkah. Bos Kuali kekacauan muncul dari dunia kecil, berdengung dan bergetar. Mengetahui bahwa pemiliknya telah kehilangan akal sehatnya, dia ingin membangunkannya. Namun, tidak peduli apa namanya, Ye Chen tidak bereaksi dan terus berjalan. Minggirlah, aku akan datang. Api kekacauan mendorong kuali kekacauan, berputar di sekitar Ye Chen, memadatkan aliran kesadaran, membawa beberapa kenangan, dan mengukirnya ke dalam lautan ilahi Ye Chen, yang dianggap memberikan kewarasan pemiliknya. Sayangnya kewarasan yang terukir di dalamnya tidak berguna dan terhapus oleh kekuatan misterius. Bos Satu api dan satu kuali, satu kiri dan satu kanan, berputar dan melompat-lompat, cukup cemas. Lautan kekacauan ini bukanlah tempat yang baik. Mungkin ada sesuatu yang menakutkan dalam kegelapan. Satu atau dua akan baik-baik saja. Tetapi jika jumlahnya tak terhitung, mereka tidak akan mampu melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak tahan terhadap pertarungan kelompok. Sudah bertahun-tahun sejak Ye Chen pergi. Seperti yang dipikirkan Yuan Shi Tianzun, jika tubuh non-kekacauan dapat membuka kekacauan, kesulitan pemulihan ingatan sangat menakutkan. Ye Chen telah berjalan di lautan kekacauan selama seribu tahun sebelum dia didorong oleh kekuatan ilahi untuk membuka matanya. Titik, ingatannya dikorbankan secara pasif, dan dia hanya membuka matanya sekali. Ini sangat keras, apalagi pemulihan ingatannya. Melihat Ye Chen, pemimpin kultus Tong Tian melirik daul luhur, makna matanya seolah berkata, Guru, Sepertinya ini jalan buntuh, Anda bisa membiarkan dia menceritakan kata-kata terakhirnya kepada Anda. Dao Zhu tidak berkata apa-apa, tapi Yuan Shi Tianzun terbatuk kering, itu jalan buntu. Jika Anda kehilangan akal sehat di dunia luar, semuanya akan baik-baik saja, tetapi di lautan kekacauan, itu tidak akan biasa. Hal-hal jahat di dalam sangat ganas. Jika Anda tertelan, Anda akan mati tanpa ada kemungkinan kehidupan. Bicaralah tentang kejahatan, dan kejahatan akan datang. Dalam kekacauan tersebut, makhluk jahat dengan bentuk aneh merangkak keluar satu demi satu, dengan wajah garang, mata besar dan merah, siap berdarah, seolah-olah mereka menganggap Ye Chen sebagai makanan. Sayangnya Ye Chen tidak memiliki ingatan atau kewarasan, dan langkahnya yang kaku tidak berhenti sama sekali. Kuali kekacauan berdengung dan membubung ke langit. Kuali itu menjadi sebesar gunung dan tergantung di atas kepala Ye Chen. Dikelilingi oleh Dunjia Tianzi, energi kekacauan meluap, dan dao yang lebih kacau pun jatuh, berubah menjadi dunia kekacauan itu sendiri. Itu menutupi tubuh Ye Chen sebagai pertahanan. Api kekacauan juga tidak diam. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, ia berubah menjadi lautan api. Dalam radius puluhan ribu kaki, cahaya peri kekacauan bersilangan, api emas bergulung, dan gelombang api melonjak ke langit. Mengaum! Mengaum! Hal-hal jahat datang dari segala arah, dan kegelapan menyelimuti, membentuk lautan yang gelap gulita, datang dalam berbagai bentuk, termasuk yang berkepala tiga dan berlengan enam, yang bersisik, dan yang berkepala ular dan berbadan manusia. Mereka lebih menakutkan daripada roh jahat, dengan mulut terbuka, api darah menyembur keluar, dan guntur meledak di matanya. Belum lagi Chaos Fire dan Chaos Cauldron, bahkan Taesang Lao Jun dan yang lainnya belum mengetahui dari mana datangnya begitu banyak hal jahat di laut chaos, dan dari mana sumber perkembang biakannya. Di seluruh surga, satu-satunya yang benar-benar mengetahui rahasianya adalah Dao Leluhur. Hal ini karena laut kekacauan dekat dengan dua wilayah terlarang. Di wilayah terlarang, pikiran jahat dan pikiran jahat mengalir dengan bebas, meluap ke laut kekacauan dan membiarkan hal-hal jahat. Setiap patung di dalamnya menyatu dengan kekuatan kekacauan. Kekuatannya tak tertandingi oleh roh jahat biasa. Engah! 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 Benda-benda jahat dihancurkan berkeping-keping, dan segala sesuatu yang terkontaminasi oleh lautan api yang kacau balau dibakar hingga menjadi ketiadaan. Meski begitu, makhluk-makhluk jahat masih datang satu demi satu. Tidak satupun dari mereka memiliki banyak kecerdasan, dan tidak satupun dari mereka memiliki apa yang disebut ketakutan. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mencabik-cabik Yechen. Kamu bertahan dan aku menyerang. Api kekacauan berteriak dengan keras, dan laut api kekacauan mengobarkan api yang mengerikan. Menelan potongan-potongan benda jahat, ada lebih banyak sosok manusia yang terkondensasi di lautan api, masing-masing tampak seperti Yechen, sedang bertarung seluruh tubuh terbakar dengan api, dan mereka membentuk formasi persegi. Suara mendesing! Tianlei juga keluar untuk membantu dalam pertempuran. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dan meskipun dia tidak mendominasi seperti Chaos Cauldron dan Chaos Fire, dia masih sangat luar biasa. Dia berubah menjadi empat sosok dan menjaga timur, barat, Yechen, utara dan selatan. Mereka semua memegang busur petir di tangan mereka, memadat. Dia menembakkan panah guntur dan menembakkannya satu demi satu. Engah! 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 Lebih banyak hal jahat yang ditelan oleh api kekacauan, dan hal-hal jahat yang kuat masuk dan bertarung dengan sosok api. Sementara sosok petir meledak dengan panah petir dan memanggil mereka nama satu persatu. Laut peri yang kacau langsung dipenuhi darah, dan ada berbagai jenis darah, berkumpul menjadi sungai darah. Melihat ke bawah dari langit, ini adalah pemandangan yang menakutkan. Lautan kejahatan begitu hitam dan luas, dan lautan api kemasan yang dikelilingi di tengahnya sekecil setetes air di Taichang, dan mungkin tenggelam di dalamnya. Kapan-kapan jumlahnya begitu banyak hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Bos, cepat bangun! Chaos Cauldron memanggil, Chaos Fire juga memanggil, hal-hal jahat tidak ada habisnya, dan masing-masing kuat. Ketika mereka bertiga akhirnya kelelahan, ketika pertahanan dipatahkan, tuannya akan dibunuh oleh hal-hal jahat. Namun, Ye Chen tidak bereaksi sama sekali, dan terus berjalan dengan langkah kaku, ekspresinya kusam dan tidak berperasaan, matanya yang kacau kosong, dan ingatan mentalnya kosong, dia seperti mayat berjalan, seperti jiwa yang mengembara. Di malam hari, berjalan tanpa henti, tanpa akhir, tidak ada tujuan atau arah. Mengaum! Mengaum! Hal-hal jahat melolong dan berkumpul semakin banyak. Lautan api yang terkondensasi oleh api kekacauan tidak dapat menahan serangan itu. Lautan api terus-menerus terkikis dan menyusut lagi dan lagi. Meskipun panah guntur Tianlei mereka sombong, mereka tidak dapat menahan hal-hal jahat. Jumlahnya terlalu banyak. Jika satu bidak ditembakkan, bidak lainnya akan datang untuk menggantikannya. Aku tidak tahan lama-lama. Pemimpin kultus Tong Tian mengerutkan kening, terlihat cukup khawatir. Meskipun Chaos Fire dan yang lainnya bekerja sama dalam pemahaman diam-diam, hal-hal jahat tidak dapat diblokir. Alasan utamanya adalah karena jumlahnya tidak terbatas, dan cepat atau lambat mereka akan menerobos. Pertahanan. Bagaimanapun, mereka bukan Ye Chen, dengan perlindungan mereka sendiri, mereka tidak dapat melarikan diri dari lautan kekacauan. Sebelumnya, tubuh kekacauan bertarung begitu sengit untuk keluar dari laut kekacauan. Jika dia ingin keluar hidup-hidup, Ye Chen harus bangun. Bahkan jika dia bertarung, dia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya. Ekspresi Dao Zhu suram dan dialah yang paling bermasalah. Jika Ye Chen tidak bangun, dia harus ditelan oleh hal-hal jahat. Jika dia bangun, dia pasti akan keluar dari lautan kekacauan, dan dia akan jatuh ke dalam kondisi lemah seperti tubuh yang kacau. Tidak mungkin memblokir pedang pembunuh abadi. Jika dia tidak keluar, dia akan mati. Jika kamu keluar, kamu akan dikendalikan. Ini adalah dilema. Kaisar tingkat puncak juga melankolis. Biarkan dia pergi keluar atau tidak. Balikan situasinya dan bawa dia keluar secepatnya. Kata-kata Kaisar Suan keluar tiba-tiba, nadanya dalam, dan ekspresinya tidak terlalu tampan. Dia telah menghancurkan tubuh yang kacau. Jika tubuh suci kuno juga jatuh ke dalamnya, betapa ruginya. Nenek Mo yang Tao berdiri diam. Membalikan dunia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika gagal, surga akan terkena alam iblis. Menyelamatkan tubuh suci itu mudah, tetapi itu adalah bahaya kehancuran tiga alam. Jika kita benar-benar menghadapinya seluruh alam iblis, 130 Kaisar Zong Suan Huang ada di sini, itu tidak cukup untuk membunuh iblis. Bos, cepat bangun. Di lautan kekacauan, lolongan api kekacauan dan kuali kekacauan menjadi semakin cepat dan keras. Aliran waktu di dalam dan di luar berbeda, tetapi hanya dalam seperempat jam, lebih dari setengah bulan telah berlalu di lautan kekacauan. Dilihat dari dekat, lautan api yang kacau dengan radius puluhan ribu kaki telah terkikis oleh hal-hal jahat. Bukan karena tidak cukup kuat, tetapi karena banyaknya hal-hal jahat. Taktik lautan manusia adalah begitu tiada habisnya hingga tidak ada tuan yang mendukung mereka, sungguh terpuji jika mereka bertiga bisa bertahan hingga saat ini. Sayangnya Ye Chen masih seperti mayat berjalan, tanpa tanda-tanda kesembuhan. Satu-satunya hal yang aneh adalah dia bukan tubuh kekacauan. Ingatan tentang pengorbanan itu benar, dan pembukaan mata kekacauan itu benar. Namun, dia telah memasuki gerbang neraka. Tidak mudah untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Apa yang dia sentuh adalah hal yang tabu. Dalam sejarah surga, tidak pernah ada presiden bagi garis keturunan lain untuk menciptakan kekacauan. Jika seseorang tidak dapat kembali ke kewarasannya, dia akan menjadi mayat berjalan dan akan dikuburkan ke dalam tumpukan. Kalah dari tahun ke tahun. Untuk sesaat, Taesang Lao Jun dan yang lainnya menoleh dan melihat daftar dewa. Dalam daftar dewa tersebut terdapat gambaran dunia manusia, di mana langit dan dunia primitif masih melakukan pertempuran berdarah. Dilihat sekarang, setiap sosok prasejarah bermekaran dengan cahaya periwarna-warni, membawa sentuhan pesona dan sentuhan sifat iblis, yang merupakan berkah kekuatan tempur dari semacam sihir terlarang. Lao Jun dan mereka bertiga mengerutkan kening, apakah pedang Zuxian berhasil menembus segelnya? Mata Dao leluhur berkilat dingin, tapi dia tidak melihatnya, gerakan Zuxian Jian sudah diharapkan. Dia, sial, dia mendapat berkah kekuatan bertarung lagi. Perang di dunia manusia dipenuhi dengan kutukan yang keras. Awalnya adalah pertarungan yang sangat serasi, namun karena kekuatan pertempuran dunia kuno yang melonjak, langit langsung jatuh tertiup angin, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Ia entah berapa banyak jiwa kepahlawanan yang terkubur di negeri asing, dan tanah hilang yang sebelumnya ditemukan pun hilang, kini satu demi satu telah hilang. Bunuh, bunuh untukku. Kaisar dari semua klan prasejarah tersenyum galak dan melolong tak terkendali, katakan saja. Pedang Zuxian akan membantu klan primordial. Dengan berkahnya, kekuatan tempur seluruh klan primordial telah ditingkatkan secara kolektif. Asap perang menambah sentuhan darah. Setiap bidang bintang, setiap langit berbintang, dan setiap bintang kuno dipenuhi dengan peperangan. Tak terhitung banyaknya orang yang mencapai langit, dan tak terhitung banyaknya orang yang berdarah. Kehidupan manusia bagaikan rumput dan rumput, sangat tercelah. Seluruh langit berbintang berlumuran darah dan tulang, dan ada galaksi yang berkeliaran. Ia juga menjadi berdarah. Dunia manusia bukan lagi dunia manusia. Karena perang, ia menjadi neraka tanpa akhir, dipenuhi dengan ratapan hantu jahat. Wahai Kaisar Agung, tunjukkan semangatmu. Jeritan manusia memenuhi alam semesta, suara gemuruh yang datang dari jiwa. Yang diserukan lebih banyak orang adalah tubuh suci kuno, berharap garis keselamatan dapat kembali bertentangan dengan kehendak surga, menyatukan kembali iman masyarakat, membalikkan keadaan, dan mengusir invasi dunia liar. Pada saat itu, Ye Chen yang seperti mayat berjalan tiba-tiba gemetar, dan matanya yang kacau terlihat dengan secercah cahaya ilahi. Meski lemah, itu menjadi benih pemulihan pikirannya. Dia adalah tubuh suci kuno dan dapat mendengar panggilan masyarakat umum. Itu adalah semacam kekuatan iman. Saya tidak tahu mulai hari apa, Ye Chen, Kaisar ke-10 Dacu dan tubuh suci kuno, membawa keyakinan itu dan keyakinan rakyat. Keyakinan itulah, keyakinan itulah yang membawa pada kebangkitan kembali kewarasan. Yang akan datang. Chaos Cauldron tertawa keras dan membawanya sepanjang jalan. Awalnya lemah, tetapi karena cahaya ilahi di mata tuannya, ia langsung menjadi jauh lebih kuat, dan kekuatan Chaos Fire dan Sky Thunder juga meningkat pesat. Tuhan mereka semuanya adalah Ye Chen, dan Ye Chen adalah sumbernya. Apakah ini baik? Ketiga Lao Jun itu terlihat aneh, dan berpaling dari dunia manusia, memandangi lautan kekacauan, iman dan keyakinan adalah hal yang sungguh aneh, benar-benar bisa menciptakan kajaiban. Mengaum, mengaum. Saat mereka menyaksikan, kumpulan hitam makhluk jahat memadamkan lautan api kacau lainnya. Bos, cepat bangun. Kuali kekacauan bergetar, api kekacauan melonjak, dan guntur langit mengaum, dengan benih pemulihan kesadaran, Anda harus bekerja lebih keras, terutama karena Anda tidak dapat bertahan lagi, dan sang master harus bangun. Menghadap langit. Karena panggilan orang-orang biasa, karena panggilan mereka, cahaya ilahi samar di mata Ye Chen yang kacau menjadi lebih terang. Ingatan tentang pengorbanan kembali satu per satu, dan gambar-gambar yang terfragmentasi dan kabur muncul satu demi satu. Sosok yang menyedihkan secara bertahap menjadi jelas. Ketika dia sadar untuk pertama kalinya, dia ingat namanya. Saat sadar untuk kedua kalinya, ia teringat akan kampung halamannya di Dacu, dalam ingatannya ia teringat akan keindahan gunung dan sungai, setiap gunung, setiap sungai, setiap pohon, begitu hangat dan bersahabat tiada taraf. Ketika dia bangkit untuk ketiga kalinya, dia teringat akan orang-orang di surga. Cahaya ilahi di matanya perlahan menyala seperti lilin yang lemah, dan kenangan kuno seperti tanda merek yang terukir di jiwa, dan tren pemulihan tidak dapat dihentikan. Mengaum! Mengaum! Hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya datang dalam jumlah besar, memadamkan lautan api kekacauan dan menenggelamkan Yechen, kuali kekacauan dan pertahanan mereka benar-benar runtuh, dan tidak mungkin lagi membantu tuan mereka melawan serangan eksternal. Mengaum! Raungan naga yang tiba-tiba memenuhi lautan kekacauan, dipenuhi dengan benda-benda hitam jahat. Di lautan, delapan naga dewa emas berputar-putar, semuanya raksasa. Mereka adalah delapan naga surgawi dari tubuh suci, dan delapan naga dewa mengayun-ayunkan ekornya, benda-benda jahat itu terlempar ke seluruh langit dan dihancurkan menjadi abu sebelum bisa jatuh. Ledakan! Yechen mengundurkan diri, alam semesta bergejolak, energi emas dan darah melonjak, dan rambut emas panjangnya melayang, dia menginjak laut peri yang kacau, dengan kepala tergantung di langit berbintang yang luas, dan sepasang mata kacau yang muncul. Prinsip kekacauan segala sesuatu dapat dilihat di dalam, binasa dalam reinkarnasi, dan bangkit kembali dalam kematian. Tunggu aku!